Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku para praktisi maritim Para praktisi di bidang pelayaran Dan praktisi di bidang galangan kapal Kali ini saya akan menjelaskan Sangat dasar daripada peralatan dan perlengkapan kapal Salah satu peralatan dan perlengkapan tambat kapal Yang akan kami jelaskan di sini Komponennya namanya boulder Boulder ya Atau di dalam bahasa Inggris namanya bolat Di Indonesia dikenal namanya boulder Di dunia marin atau perkapalan dikenal dengan bolat Ya dikenal dengan istilah bolat Nah kawan-kawan semua Sebenarnya istilah lengkapnya bukan bolat saja Tetapi dikenal dengan istilah merin atau mooring bolat Istilahnya disebut mooring bolat Karena mooring itu artinya tambat Boulder itu digunakan khusus untuk menambatkan kapal Dan di dalam bahasa Indonesia Yang ideal istilahnya disebut dengan pasak tambat Istilahnya itu adalah pasak tambat Apa itu pasak tambat? Kalau kita definisikan Ini barangnya Dan definisinya Adalah Struktur atau kekuatan atau konstruksi Yang dipasang di dermaga Nah ini biasanya ada fondasinya Kemudian dibaut Ya Ada baut-bautnya disini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Sebenarnya di dalamnya ada fondasi Ya cor Dan dibaut Kemudian dikasih lempengan Dan biasanya terbuat dari cor Pasak tambat adalah struktur yang dipasang di dermaga Di dermagain ya Atau fasilitas pelabuhan Dermaga itu atau fasilitas pelabuhan Gunanya apa? Untuk mengikat tali tambat kapal Polat itu dirancang untuk bisa menahan beban Nah kita ini Ada tulisannya disini 150 ton Ini 150 ton Artinya bisa menahan Sampai beban 150 ton Kapal ya Jadi satu titik ini bisa Menahan beban sampai 150 ton Dapat menahan beban Tali tambat Tali trus ini Dan memberikan stabilitas kapal Posisi kapal Pada saat kapal berlabuh Mengalami hantaman Taman angin Gelombang Arus Dia bisa Menahan bebannya Nah ini contohnya Itu seperti ini Kawan-kawan semua Ada material yang harus kita pakai Untuk bolat Apa materialnya? Ternyata bolat ini materialnya Dari logam Ya Dari logam Materialnya Dan Bolat ini Biasanya dicat dengan Cat anti karat Ya Cat anti karat Bolter itu Biasanya terbuat dari Baja karbon Ya Baja karbon itu Corcoran Atau Baja tahan karat Atau Besi cor Material ini Dipilih karena Memiliki Daya tahan Yang Bagus Terhadap Beban yang berat Dan Kondisi lingkungan Dermaga itu dikatakan Dikategorikan Kondisi lingkungan Yang keras Dan dicat dengan Cat anti karat Ya Dicat dengan Cat anti karat Atau pelindung Untuk akan tidak Terjadi Korosi Karena di laut Di pinggir laut itu Ada Apa itu Kondisi Air Kelembaban yang tinggi Dan banyak Mengandung Air Asin Terkena air Asin Kadang-kadang Air mengandung Garam Sehingga Harus dicat Nah Saya akan Menjelaskan Sedikit demi sedikit Jenis-jenis Daripada Bolat Yang pertama Namanya Jenisnya Bolat Standar Ada Empat jenis Yang pertama Namanya Bolat Standar Bentuknya Seperti ini Kita bisa bikin Sendiri Di galangan Kami Juga siap Untuk membuatkan Bolat Ya Ya Ini yang Standar Sekali Ya Kita Bikinkan Cor Kemudian Ini Terbuat dari Bisa terjadi Cor juga Dari Baja Material Dan ini Dikategorikan Sebagai Bolat Standar Ini Bolat Standar Memiliki Desain Yang Sederhana Dan Strukturnya Ada Vertical Horizontal Ya Ada Penyeka Ini Namanya Penyeka Di bawahnya Di sini Sering Digunakan Untuk Pelabuhan Pelabuhan Umum Pelabuhan Komersial Itu Pakai Boulder Atau Bolar Standar Standar Apa itu Jenis yang Kedua Yaitu Namanya Bolat Tipe Horn Ya Bolat Tipe Horn Tipe Horn Memiliki Dua Horn Atau Tonjolan Dua Tonjolan Yang Dapat Membantu Menahan Tali Kayak Apa Ternyata Bentuknya Seperti Ini Jadi Fondasi Ada Tetap Ada Dibautkan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lama Tujuh Ada Tujuh Baut Bisa Lapan Baut Jadi Seperti Kita Naik Kuda Pelana Kuda Pegangannya Ini Dikategorikan Sebagai Tipe Horn Ya Tipe Horn Bola Tipe Horn Sedangkan Yang Ketiga Namanya Bolar Tipe Capstan Namanya Saja Capstan Itu Capstan Menonjol Keatas Berdiri Dikarenakan Kemampuannya Untuk Mengatur Dan Menegangkan Tali Tambat Secara Efisen Biasanya Digunakan Untuk Sistem Wins Dan Penambatan Yang Otomatis Bentuknya Seperti Ini Sengaja Saya Ambilkan Contoh Ini Yang Lama Ya Tipe Capstan Berdiri Seperti Ini Yang Lama Ini Tipe Capstan Ini Zaman Dulu Sudah Seperti Ini Bikinnya Bolar Capstan Seperti Ini Nah Itu Yang Jenis Yang Ketiga Jenis Yang Kempat Namanya Bolar Tipe Kepala Tipe Kepala Seperti Ini Yang Tadi Kita Ini Sebenarnya Tipe Yang Pada Zamannya Ini Terbaru Jadi Tipe Kepala Disini Menghadap Darat Disini Menghadap Laut Yang Dasar Ini Adalah Tepi Dermaga Yang Pulat Ini Tipe Darat Biasanya Menghadapnya Ke Darat Yang Ini Menghadap Ke Laut Dan Tipe Pulat Head Ini Tipe Mengundangan Tipe Pulat Head Ini Ini Didesain Khusus Ada Kepalanya Yang Lebih Besar Ya Kepalanya Lebih Besar Untuk Memberikan Pengikatan Tambahan Tidak Bisa Lepas Nah Itu Kawan-kawan Jenis-jenis Bolat Kelebihannya Apa Mempunyai Kekuatan Dan Daya Tahan Dan Kemudian Mudah Dalam Hal Penggunaan Disinnya Saat ini Sudah Bervariasi Berbagai Macam Bentuk Ya Ya Mungkin Penggunaannya Sesuai Dengan Jenis Kapal Jenis Penambatan Kapal Demikian Kawan-kawan Sharing Singkat Terkait Dengan Boulder Semoga Sharing Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Pelayaran Kita Yang Mengoperasikan Kapal Selamat Ya Bisa Menyandarkan Kapal Dan Pemilik Kapal Bisa Sustainable Bisa Langgeng Beroperasi Berbisnis Di dalam Mengemban Tugas dunia Yaitu Mendukung Atau Men-support Perdagangan Dunia Demikian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berbisah Berbisah Bisa 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 Berbisah